Intro Halo selamat malam semuanya balik lagi bersama saya di Ferdinand di IPOX Strategy Academy hari ini kita sesi weekly training kita biar teman-teman bisa belajar dari para narasumber hari ini kebetulan tadi Pak Eric ada di sini bersama saya tapi kayaknya koneksinya lagi kurang bagus oke here he comes tapi thank you very much for joining our event today saya berharap teman-teman bisa mendapatkan informasi yang lebih dalam dan lebih jelas ya daripada kan dapat informasi dari second hand information ya itu sering terjadi kita jadi salah persepsi, salah sangka dan lain-lain ya hari ini saya ditemani oleh Pak Eric Budiman nanti mungkin salah satu one of our buddy will join us but today we have Pak Eric Budiman welcome Pak Eric this is our second hand online hi buddy, hi everyone ya kita punya program namanya SME IPO Blueprint ya jadi pertanyaannya apakah perusahaan-perusahaan small medium enterprise bisa going IPO nah ini menarik banget karena hari ini saya ditemani oleh Pak Eric Budiman beliau juga adalah managing director dari iRadar am I saying it right? yes that's correct yeah oke how are you pak? udah makan malam belum? ya udah it was a busy day a lot of I think a lot of engagements despite the ini ya despite the pandemic which is good yeah and look I'm ready to you know obviously share some good news to all our friends out there yeah kegiatannya Pak Eric tuh ngapain aja sih Pak jadi sebagai iRadar ini kan kita kenalnya apa sih IPO advisory atau apa nih Pak? tell me more about it ya jadi apa namanya kita punya main main core services ada di Invest Relations Advisory Services jadi kita memang fokus di pos IPO jadi untuk emittan-emittan yang sudah go public mainly in the small to mid cap space yang memang belum ada fungsi IR nya ya di situ kita actually come in and then basically set up the function the IR function for them nah dan kenapa yang namanya IR function itu sangat penting? karena banyak dari pemilik emittan tidak aware terkait the importance of IR padahal kalau kita memang bisa bisa apa namanya bisa kita bisa benar-benar optimalisasi fungsi IR ini benefit terhadap emittan itu sangat signifikan terkait dengan market valuation yang dapat dicapai ya dengan kita menyampaikan equity story yang memang yang memang benar akurat ke public market constituents dan kalau apa yang dimaksud public market constituents yang pasti kan kita ngomong dari sales side analis yang mencakup analis di sekuritas asing maupun lokal tapi yang at the end akan mengkomunikasikan story itu ke fund manager which are the clients tapi selain itu juga kita juga banyak membantu di pre-IP advisory juga jadi yang pasti untuk emittan-emittan yang akan yang planning itu go public kita bisa apa namanya memberikan at least terkait koordinasi dengan sekuritas you know choosing the right securities firm you know and as well as you know doing all the necessary structuring work that's basically one of our core expertise cuma kita lebih fokus ke pos IPO jadi apa saja yang kita punya core services yang pasti kalau kita ngomong dari segi investor relations ya seperti yang saya bilang kita bantu expand coverage of uh of uh emittan di uh public market uh you know in the capital market constituents di depan security sales fund managers tapi on the other hand kita juga banyak uh menghandle ini ya apa namanya investor uh investor media relations jadi we actually help the companies to actually draft all the investor communication materials seperti dari presentasi uh financial model uh press release which are you know things that we actually need to uh you know to present uh to present uh to present the board to the um to the capital market constituents that's one and then kita juga banyak bawa emittan pergi roadshow di dalam maupun luar negeri uh depending on the you know the type of investors that they actually um that they actually um after akan kita bisa sesuaikan ya tergantung dari kebutuhan emittan ya dan kita juga selain itu kita juga banyak uh ini bantu koordinasi uh eru ps ya uh dan dan pubex uh which are the um It's a mandatory requirement set by IDX Untuk seluruh remit and enlisted di IDX Alright, wow, that's quite thorough, Pak Jadi, in fact, yeah, we provide end-to-end Dari huru ke hilir, ya, oke Ini interesting, how long have you been in the business, Pak? Ya, hopes, ya As in, kalau kita ngomong overall, di capital market sudah hampir, it's been over 10 years actually Jadi, sebelum saya establish my own advisory firm in 2016 Saya pernah jadi head of investment relations di salah satu mid-cap emiten ya Yang bergerak di bidang distribusi petroleum dan basic chemicals 2 billion market cap Tapi sebelumnya juga saya pernah berkarir di capital market di Singapura dan di Melbourne Ya, mainly in the investment banking space Alright, kalau kita ngomongin tentang hari-hari ini nih Menurut Bapak, apakah orang minatnya perusahaan masuk ke IPO lebih banyak atau lebih sedikit? Sejauh ini? Yang pasti kalau kita ngomong dari impact, ada Pak Ada sedikit kecenderungan ini ya Companies tend to sort of, apa namanya To scale, not scale back, but obviously to hold their Ini ya, hold their move Going towards IPO Cuma, karena pastikan banyak yang namanya ketidakpastian akan kondisi ekonomi Yang akan translate di kondisi pasar modal Sehingga banyak emiten yang agak ini ya, agak apa namanya Mereka masih ini lah, masih agak ragu Kalau bisa dibilang untuk maju ke IPO Cuma on the other hand, sudah ada beberapa emiten yang akan listing di bursa Salah satunya ada emiten yang bergerak di peternakan di poultry Yang akan listing di kuartal 4 tahun ini Dan sudah ada beberapa, yang setahu saya dari Conversation saya dengan beberapa orang bursa Sudah ada, I think actually over double digit ya Double digit perusahaan IDX yang, sorry Perusahaan calon emiten yang akan melantai di bursa tahun ini Jadi ya, inilah Yang namanya M5 itu still there Sorry Pak Berarti lebih dari 10 ya kalau double digit ya Harusnya ya Oh absolutely, yes, yes, yes Biasanya kalau tahun lalu itu berapa banyak sih emiten yang memang melantai di bursa Pak? Tahun lalu, ingat gak? Ah, good question Good question I think kalau gak salah I think over 100 if I'm not mistaken ya Over 100 ya? Jadi total emiten yang sekarang ada di bursa berapa banyak? Close to, close to at least ya Karena actually waktu itu appetite market masih bagus kan Especially karena masih pre-COVID situation Ya, 2019 one of the best year ya Boleh dibilang ya For economy wise juga kan Yes, of course ya Daripada 2018 Dan of course ya Karena itu Ya Ya Jadi sehingga ya sentimen dari investor asing Masih sangat kuat ya Terlihat dari Apa namanya Indeks bursa yang masih di level yang sangat Sangat tinggi saat itu Alright Nah Pak, sekarang ini menarik banget nih Pak When we are talking about companies yang wanna go IPO ya Perlu umurnya berapa lama sih Supaya mereka bisa go IPO Dan juga mungkin revenue wise Profit wise Itu perlu seperti sejauh apa gitu Karena kan banyakkan orang berpikir Kalau mau IPO itu pasti ada biaya Itu satu Kedua Kalau IPO gue udah gak bisa lagi Yes, betul Pak Ada transparansi Atau good corporate governance ya Tapi kenapa sih harusnya perusahaan melakukan Manfaat IPO-nya Kenapa sih mereka harus Harus memikirkan This is one of the alternative Kalau mereka mau exist Di market Karena kita tahu banyak bisnis Yang sekarang ini Kegerus Atau boleh dibilang Tewas ya Atau mungkin dalam keadaan sekarat Karena mungkin mereka gak punya exit strategy Dan kenapa ini bisa jadi pilihan yang baik Buat teman-teman yang memang Maybe udah years in the business Mungkin lebih dari 5 tahun Atau sekitar 10 tahunan gitu kan Kenapa menurut Pak Erik? Yang pasti dengan IPO Itu merupakan salah satu exit strategy Yang sangat baik ya Especially industry Saat kondisi perusahaannya Perusahaannya sangat solid ya Secara fundamental Kalau kita ngomong fundamental Yang pasti kan kita ngomong dari sisi Revenue, profit, maupun growth Sehingga it's a growth opportunity Untuk existing shareholders Terutama the founder's family Untuk apa namanya Realize Mereka punya Evaluation potential That's one Tapi on the other hand ya Seperti yang tadi Pak D bilang Dengan going public Itu We're changing the whole paradigm Of the company Karena Yang pasti kan Kalau kita ngomong perusahaan sudah IPO Dari segi finansial kan semua sudah terbuka Sehingga yang namanya Good corporate governance itu udah It's a must ya It's a must have Yang namanya mindset Dari direksi perusahaan itu harus It's actually one level above The private Ocomo private company Dan actually dengan going public It's also a good opportunity It's a good opportunity as well Untuk Emitan Dileveraged Dileveraged Dari sisi financial Dan on the other hand Dengan Going public Yang pasti It provides an avenue Untuk The shareholders Majority shareholders perusahaan Untuk Showcase their company To the To the wider public Jadi bukan hanya Ke public investors ya Tapi yang pasti Ke financial media Ke customers The other stakeholders So It is actually a good Apa namanya It's a good marketing avenue For a company To kendak Oke It's a marketing strategy Marketing strategy ya Dan menurut Pak Eric Dari yang orang-orang Ah sorry Companies ya Sorry Not people But this is owners Yang memang going IPO Sejauh ini Berapa lama mereka bertahan Di market Apakah dengan ini Mereka bisa automated Bertahan bisa puluhan tahun Atau sebenarnya industri Bursa Apa Capital market kita ini Sudah berapa lama sih Pak Eric Tau gak sih Sudah berapa lama sih Kita mulai dari tahun berapa sih Yes Jadi Oke Kalau kita ngomong dari Apa namun Emittan Owner emittan Yang sudah lama melantai di bursa Of course There's There's quite a handful ya Dan Back to your question On the Sejak kapan IDX sudah berdiri If I'm not mistake Yang pasti In the late 80s Pak Akhir tahun 80-an IDX berdiri Dan Semenjak Dan waktu itu kan Sudah ada beberapa emittan ya Yang waktu itu Yang listing Awal Salah satunya kan ya Ada Lipo Group Ada Apalagi ada Telkom And Telkom Dan ada Even BCA And couple of other large caps ya Yang memang Sudah lama Sudah lama Melantai di bursa Dan Yang pasti Kalau kita ngomong dari beberapa Owner emittan Jelas Sudah banyak dari mereka Yang sudah melantai di bursa Lebih dari 20 tahun You know if you say Companies like Seperti yang saya bilang Kayak Telkom Even kayak Barito Pacific Ya BCA AKR Korporindo You know They've been in the market Since the early 90s gitu Jadi Yang pasti Emittan-emittan ini Sudah They understand The benefits Of actually Engaging with capital markets Not only as a marketing Means Cuman To basically raise capital Nah ini menarik banget Yang pasti It's a cheaper Financing Dibandingkan dengan bank loans Sorry pak Ya ini menarik banget ya Berarti memang perusahaan-perusahaan Yang kalau kita bilang Sekarang ini kan Memang boleh bilang Sahamnya cukup tinggi ya Kayak BCA Telkom Barito Pacific Indo Food ya I think Indo Food No 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 Not in the early stage Tapi Perusahaan-perusahaan itu Sekarang kan Punya valuation of the company Tinggi Sehingga sahamnya pun Perlembarnya cukup mahal Nah kira-kira Apa sih menunjang Kesuksesan mereka Kalau Pak Eric lihat sendiri BCA itu seperti apa sih So far Misalnya in good practice Itu good GCG-nya seperti apa Ya yang pasti Kalau kita omong dari sisi Financial reporting Itu sudah Sudah no question ask pak ya Setiap kali Quality reporting Mereka yang pasti Tidak pernah telat Dan of course When it comes to Transparency Transparency of the Information Itu It's pretty much Available On the website Sehingga Yang namanya Investor's Trust Itu ada pak Jadi Dan apalagi Kalau kita ngomong Pemegang-pemegang saham BCA Publik BCA Itu Kita ngomong Institusi Asing dan lokal Yang sangat prominent We can name Fund managers Shodders Ashmore Even Franklin Templeton And all these The big US funds Mereka punya 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 positions Di BCA Sehingga Yang namanya GCG compliance Itu udah Bisa dibilang Sudah fundamental pak ya Untuk Di Orang emiten Orang emiten Sebesar BCA I see Nah ini Ini memang berarti Perusahaan Seperti BCA pun Dari dulu Sudah punya GCG yang bagus ya pak Nah kalau BUMN sendiri Apakah memang Semuanya itu TBK pak Absolutely pak Harus TBK ya Kalau BUMN ya Tidak harus Tapi yang pasti Sudah banyak Emiten BUMN Yang sudah TBK Seperti Apa namanya Dua anak perusahaan Pelindo 2 Indonesian Kenggaraan Terminal Dan Jasar Armada Indonesia Ada Apa lagi BUMN Ada Kerakatau Steel Ada Garuda Indonesia GMF Air Asia Banyak kan Sudah banyak Sudah cukup banyak pak Perusahaan Apa BUMN Oh contohnya Seperti kayak One another great example Itu PT B PT Bukit Asam State Owners Coal Miner Oke Oh itu malah BUMN ya Yang sudah Going TBK ya Itu menarik BUMN betul Ya Ya Betul sekali Kita mau ngobrol juga nih pak Sekarang kan business owner ini Pasti perpikirannya Penjualan 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 Apalagi dalam situasi Situasi seperti ini Nah saran pak Eric Ini sebagai seorang IR advisory Apa sih yang Harus mereka lakukan nih Kalau businessnya mereka Sekarang mungkin Sedang Kena impact Dari COVID-19 Dari coronavirus ini Apa yang mereka Mesti lakukan Sehingga mereka Roadmapnya itu Ke arah Supaya bisa Siap IPO What do you think They should be doing Right now Yang pasti kalau kita Ngomong dari sisi Maintaining cost efficiency Itu sudah 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 Must do pak ya Karena kan Salah satu requirement Untuk TBK adalah You know If we're talking like a real IPO Kita harus punya Track record At least 2 tahun Sehingga yang namanya Profitability itu Harus dijaga Dan Yang pasti Kalau kita ngomong dari Sisi Komitmen Dari owner emittance Itu sudah harus Di maintain Berkait strategi Bisnis yang akan Dilakukan di Di masa depan Sehingga yang namanya Growth story itu Memang harus Sudah direalisasikan Sebelum Sudah harus mulai Direalisasikan Sebelum Emittance tersebut Go public Hmm Growth storynya ya Berarti ada berita-berita Yang memang membawa Dan yang pasti selain itu Ini ya Kalau kita ngomong dari Sisi Growth story Is one But also on the Fundamental side Hmm Ya Fundamental seperti apa From the fundamental side Ya Oke Jadi yang pasti Kalau kita ngomong dari Pembukuan Itu harus sudah Yang pasti Jauh lebih Ini ya Lebih apa namanya Lebih rapih Dibanding dengan Ascom IPO Jadi Salah-salah satu Contoh yang saya bisa Bisa kasih Pak ya Untuk perusahaan TBK Yang pasti kan Kalau kita ngomong perusahaan private kan Apalagi yang di You know Family owned Itu kan banyak Yang namanya Advancing shareholder loan Ke perusahaan terafiliasi Nah itu Transaksi seperti itu Yang pasti sudah harus Di Ini ya Harus sudah di Rationalize Sebelum IPO Karena itu merupakan Salah satu requirement Dari Recommendary OJK Dan IDX Untuk perusahaan Untuk perusahaan Untuk calon emittance To go public Nah ini bagus banget Tahapan yang tadi Pak Eric Ceritakan Karena memang Ini yang saya juga sarankan Kepada bisnis-bisnis Bahkan Pebisnis ini kan Banyak yang nanya nih Mau mendigitalkan Bisnis mereka Apa yang mesti Diberesin dulu Nah saya selalu bilang Laporan keuangan Atau financial side-nya Jadi accounting-nya Dan lain-lain Kenapa? Karena banyak orang Atau banyak bisnis Owner Itu fokusnya Hanya kepada Marketing digitalnya Pak Ternyata mereka Gak punya Healthy cash flow Gak punya They don't know Revenue Bahkan Positive cash flow Atau negative cash flow Pun mereka gak tau Karena gak punya Keuangan yang bener ya Jadi saya selalu bilang Memang kalau Untuk teman-teman Yang memang mau Merapikan bisnisnya Ke digital Jangan lupa Yang beresin dulu Financial Jadi Distrukturisasi Supaya digitalisasi Supaya semuanya jelas Bikin laporan keuangan Laporan bulanan Mingguan Bahkan bisa harian Sehingga Yang terjadi nanti Bisa tau nih Posisi keuangannya Secara sehat Atau tidak sehat Juga gak apa-apa Tapi kan nanti bisa tau Apa yang mesti dilakukan Karena dengan itu saja Sebenernya Gak banyak perusahaan Di luar sana Yang kita tau Sesiap ini ya Pak Erick Banyak perusahaan Yang masih harus Dibereskan Padahal mereka Omsetnya miliatan Nah ini Menarik nih Tadi Pak Erick Yo bilang Perbaiki dulu Dari sisi finance-nya Jadi teman-teman Yang memang mau tau Apa sih manfaat hari ini Ikutan nih Bisa denger deh Seorang IPO advisory Kayak Pak Erick Rapikan dulu finance Karena nanti itu Mengarahkan teman-teman Untuk satu langkah Lebih dekat Untuk one day Kalau memang Mau siapin ke IPO Yo ready gitu Jadi gak usah Terlalu panjang dulu Beresin dulu finance-nya Nah selain itu Kira-kira apa lagi Pak Erick Yang menurut Pak Erick Pak Erick bisa lihat nih Dari perusahaan-perusahaan Yang mentransformasi ke IPO Selain dari finance-nya Apa lagi Ya Yang pasti dari Sisi SDM-nya Pak Sumber daya manusia Itu harus sudah SDM-nya Jauh lebih mumpuni ya Excuse me Maksud saya Apa yang saya maksud Dengan mumpuni Dari sisi Yang pasti dari sisi mindset ya Karena yang Seperti yang saya pernah Jelaskan sebelumnya Kalau kita ngomong perusahaan IPO Kita Kita punya stake Yang saham perusahaan tersebut Bukan hanya dimiliki oleh Founders family Tapi sudah dimiliki oleh Wider public ya Seperti Institutional investors Retail investors Yang mencakup investor asing Maupun lokal Sehingga yang namanya Transparency Dan timeliness In reporting Itu sudah menjadi Mandatory requirement ya Jadi It's the matter of having The SDM yang Dengan Mindset yang Yang berbeda Terutama dalam hal disiplin Itu sudah menjadi suatu Requirement yang Sangat vital menurut saya Untuk perusahaan Yang sudah IPO Maupun akan IPO Teman-teman yang Yang pengen bertanya Bersama Pak Erik Saya kasih kesempatan Untuk bertanya Jadi jangan takut Sambil kita ngobrol ya Teman-teman pengen tahu Saya dan Pak Erik Akan coba Saya akan memfasilitasi Pak Erik Supaya bisa menjawab Pertanyaan-pertanyaan Teman-teman Saya tahu Ada yang di Facebook Ada yang juga Yang di Youtube Tidak komen Dan kasih komen Voicenya agak breaking Sorry Pak Halo Ya Ya Sudah bisa lebih dengar Pak Erik Ya Bisa dengar saya Much better Atau masih putus Suaranya Ah iya Ya Oke Bentar ya Let me Much better Pak Halo 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 Ya Nah Ini kayaknya harusnya lebih baik Ya Halo Pak Erik Ya Ya sorry teman-teman Sedikit ada gangguan teknis Tadi Oke Teman-teman saya mau mengajar teman-teman yang pingin bertanya lebih lanjut tentang IPO Jangan takut ini soal IPO Justru Pak Erik ini merupakan Seseorang yang tahu banget bagaimana membantu bisnis bisa going public ya Jadi Anda kepemilikan bisnis Anda Resikonya gak cuma Anda sendiri yang menanggung ya Karena biasanya kan kalau punya bisnis kita tuh menanggung risiko sendiri Tapi sekarang ini Anda menjual kepemilikan Anda kepada publik Sehingga publik memiliki saham Anda Nah ini penting banget Kenapa Karena menurut saya banyak kali kita di luar sana mendengar bahwa bisnis bisa kita jalankan sampai tua Tapi kenyataannya kalau kita lihat dari statistik tidak semuanya seperti itu Saya sering banget menemukan namanya intergeneration gap ya Dimana pemilik bisnis dengan anaknya Anaknya gak mau ngelanjutin Anaknya gak mau ngelanjutin bisnis Anaknya mau mungkin melakukan professional career Ada yang di dance Ada yang mungkin melakukan jadi dokter atau jadi lawyer Sehingga orang tuanya bingung mau kemana ini Karena bisnis itu udah dibangun cukup lama Kan udah puluhan tahun Nah salah satu exit strategi ini perlu dipikirkan adalah melalui going IPO Nah kita menyerahkan bisnis kita ke tangan profesional Yang mengetahui bagaimana membangun kepercayaan masyarakat Nah Pak Erik dari iRadar sebagai managing director Beliau akan hari ini kita mengundang dia untuk bisa ngobrol lebih banyak tentang hal ini Karena saya tahu bahwa ngomongin exit strategi Kok baru mulai udah mikirin exit Menurut saya ini sama kayak kita lagi ikutan Ya instalan naik mobil deh ya Teman-teman kalau naik mobil Tiba-tiba teman-teman cuma naik doang Terus langsung keluar dari rumah Terus kemudian di jalan masuk tol gak tau mau kemana Ya kan perlu ada exitnya perlu ada stopping pointnya Perlu ada tempat istirahatnya Nah ini penting banget kenapa Karena sering kali yang saya temukan orang kehilangan semangat Tapi kalau kita sudah tahu nih misalnya saya mengajak anak saya gitu ya Oh kita mau kayak kemarin nih kita mau pergi Ngeliat ke peak 2 Peak 2 kan ada lagi rame nih lagi santer lagi rame Bisa lihat perbatasan Banten dan Jakarta Ada pantainya yang putih kayak di Bali Excitementnya dia anak saya itu semangat sekali Karena pengen ngeliat pantai Bayangin Anda ketika Anda melaksanakan bisnis Atau menjalankan operasional bisnis Anda punya semangat Tapi kalau Anda sekarang gak punya goalnya Yang terjadi adalah Anda akan bingung Ini gue mau bawa kemana ya bisnis ini bingung gitu Tapi kalau udah tahu goalnya misalnya mau bawa ke IPO Atau bawa merge and acquisition Dengan perusahaan lain Atau bahkan ke venture capital Anda akan mendapatkan gambaran jauh lebih dalam Bagaimana membangun bisnis itu ke arah yang Exit strateginya itu atau exit pointnya Nah hari ini saya bersama Pak Eric itu mengobrol nih Buat teman-teman Jadi kalau ada pertanyaan Mudah-mudahan teman-teman bisa lihat gambaran Bawa IPO merupakan salah satu pilihan Untuk teman-teman bisa berkembang lebih besar lagi Nah Pak Eric kita ngobrolin ya Tentang IPO Pasti ngobrolin juga duit Pak Ya kita gak mau munafik nih ya Pak Pasti banyak orang bicara tentang uang Kalau IPO itu katanya Pemilik bisnis bisa dapet balik modal Bener gak sih Pak? Seperti itu Kalau kita ngomong balik modal Yang pasti tergantung dari valuasi Pak ya Kan kalau kita ngomong market cap kan Itu kan function dari Harga saham Dan juga PE nanti kan Price to earnings ratio dari Sebuah perusahaan tersebut Dan itu kan Untuk kita determine itu Yang pasti kan kita harus tahu comparablesnya Comparables meaning Perusahaan-perusahaan sejenis Yang memang listed di bursa Tapi on the other hand ya kita juga Itu juga tergantung dari Growth outlooknya Dari industri di mana perusahaan tersebut Bergerak Jadi itu semua tergantung Pak ya Tapi most of the time yes of course Terus yang namanya IPO itu Salah satu avenue Di mana founders bisa cash out Dan juga mereka juga bisa Menggunakan momen IPO untuk raise money Untuk expansion capital ya Yang pasti kalau kita ngomong dari Perusahaan-perusahaan yang sudah IPO Ya you know Ya kita bisa tahu Mereka yang pasti punya suatu Strategi yang jelas ya Contohnya kayak PT Sari Melati Kencana Yang merupakan master franchisee Dari Pisaat Indonesia Mereka jelas waktu IPO Saya raise money By going public Karena memang visi saya adalah Menambah gerai Menambah gerai Untuk kita bisa merambah Keseluruh provinsi di Indonesia Sehingga it's a very It's a very exciting story gitu kan Dan it's a credible story Yang kita bisa memang Yang kita bisa bawakan Terhadap kita punya investors Maupun itu retail Atau institusi Ya Sehingga It's a good Pak Eric agak Ini ya Internetnya agak Stop nih Dari cost of Cost of debt Yang pada umumnya kita dapat Dari bank Atau dari port market Oke Tadi agak kepotong Pak Eric Mungkin boleh dibantu 5 detik terakhir Pak Tadi internetnya Bapak Agak kepotong Sorry ya teman-teman Kita akan lanjut Oke Pak Eric Ini kelihatannya Koneksinya kurang bagus nih Malam ini Tapi gak apa-apa Kita akan coba Klarifikasi lagi Jadi tadi ada PT Sehari melatih kencana Yang udah TBK Merupakan Ya betul Pak Master franchise Dari Pizza Hut Ya Nah tadi dia gunakan Untuk membuka Lebih banyak gerai Nah kira-kira nih Dari Pak Eric Tambahannya Tadi apa Pak 10 detik terakhir Kita kehilangan Pak Eric Hopefully we can Jadi maksud saya Dengan going public Itu menjadi suatu avenue Untuk shareholders perusahaan Management perusahaan Untuk raise cheaper means of Financing Ya kan Karena yang pasti kan Cost of equity itu lebih murah Dari cost of debt Itu satu Dan of course Dengan kita going public Kita bisa Improve Kita punya Marketability In the wider public Dan Dengan kita Dengan kita go public Also yang pasti Yang namanya Professionalisme Di perusahaan Itu harus ditingkatkan Jadi sehingga It's also a good avenue Ya Untuk Family business Yang ingin memang Continue For long period of time Jadi kalau kita ngomong contoh Perusahaan-perusahaan Multinasional ya Yang awalnya family business Contohnya Yang saya bisa kasih contoh adalah Toyota Toyota Corporation dari Jepang Yang memang awalnya Dibentuk oleh keluarga Toyota Sakichi I think Di early 1900s Dan Company-nya itu Sudah Sudah berdiri Yang pasti Sudah hampir Sudah hampir Hampir 100 tahun ya Dan memang sudah TBK di Tokyo Stock Exchange Dan Sampai hari ini Perusahaannya masih Exist secara Profesional Walaupun Apa namanya Owners Persentase dari Persentase pemilihan saham Dari founders family Itu masih ada Tapi udah gak signifikan Jadi obviously Dengan going public Dimana saham-saham Dimana sahamnya Sudah tidak dimiliki Oleh The founders family It's a good way To actually Keep the company alive For a long time Jadi yang Namanya Profesionalisme itu Bisa ditingkatkan Dengan company going public Karena yang pasti Dengan company going public Kepentingan Shareholders Will actually come first Before the Before the family interest Jadi Itu salah satu Rasional Dan benefit For company To actually go public Berarti dulu Berarti sebelum Melakukan Due diligence Go public Berarti Tahu gak Pak Latar belakang Sorry Tadi Pizza Hut Itu seperti apa sih Manajemen mereka Tadi kan katanya Lebih profesional Mungkin tahu gak Apa yang Beda Bedanya apa Dengan yang Setelah go public Ingat gak Pak Oke Jadi yang pasti Kalau kita ngomong Dari sisi Disiplin ya Dalam hal reporting Itu sudah Sudah Yang pasti Jauh lebih baik Dibanding Sebelum MAPI Karena kan Kalau kita Maka perusahaan Yang masih Private Ya It's Lebih loose When it comes to the requirement Cuman kalau sudah Go public Kan sudah ada Tanggal-tanggal tertentu Dimana mereka Harus comply Karena memang Itu sudah Aturan Salah satunya Adalah Submission day Untuk Financial statement Dan On the other hand Selain itu Dengan Company-company Sudah go public Untuk Yang namanya Significant events Seperti corporate actions Termasuk M&A Price issue Itu harus Dilaporkan ke IDX Ya Oke Berarti Dari sisi Profesionalisme Akan ada Banyak pelaporan-pelaporan Yang harus real time Ya Pak Itu yang menarik Nah ini kelihatannya Pak Eric juga Koneksinya Lagi Kurang baik Hari ini Tapi gak apa-apa Nah ini teman-teman Kalau kita mendengarkan Bahwa Menarik banget ya Jadi pilihannya Waktu itu PT. Sari Melati Kencana itu Yang merupakan Holdingnya Atau Master franchise David Zahat Mengambil keputusan Untuk IPO Untuk menambah gerai Jadi bayangkan Buat teman-teman Yang berbisnis Di restoran Mungkin bertanya Apakah saya bisa IPO Sudah ada jawabannya ya Untuk menambah gerai Membangun profesionalisme Itu penting banget Saya akan mengajak juga Salah seorang rekan saya Pak Denny Suryo Hai Pak Welcome Pak Halo Pak Di Halo Ya Pak Eric Halo teman-teman Yang bergambung Mohon maaf nih Baru Gabung sekarang nih It's okay Pak Iya Iya Nah Jadi kita lagi Sebut Iya Kita lagi Sebut Bentuk IPO itu ya Pak Di real life nya Bisa dipakai Untuk bisnis seperti apa Dan ternyata tadi Pak Eric juga memberikan Pernyataan Bahwa Sebelum itu Ada PT. Sari Melati Hi Denny Apa kabar Itu Going IPO Nah ini menarik banget Tadi ada banyak pandangan Juga profesionalisme Itu sangat terbangun ya Pak kalau boleh ditanya Apakah kalau Bapak tahu sekarang Apakah kayak sebesar Pizza Hut itu real time Pak Finance nya Artinya setiap gerai yang dibuka Itu bisa memberikan laporan Kepada pusat Apakah itu juga terjadi Secara digitalnya Pak Pak Eric kira-kira gimana Kelihatan ada delay teman-teman Ya sorry Ya yang pasti Mereka sekarang Sudah punya sistem MIS yang berbeda Management information system Oke Jadi kita bisa lihat Nah ini kelihatannya Pak Denny bisa lihat Pak Eric Baik Atau koneksinya saya Oke Berarti kelihatannya dari Pak Eric Oke Pak Denny sendiri apa kabar Pak Malam ini Baik 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 Sorry Bisa denger gak Pak Sorry Bisa Oke Koneksinya memang agak Bisa denger ya Oke Sorry Pak pertanyaan tadi Pak Tadi saya pertanyaan Toal Pizza Hut Apakah gerainya lebih modern Tadi Bapak sudah jawab Habis itu saya mau welcome Pak Denny Ya Jadi oh sorry Pertanyaannya ya terkait gitu ya Jadi yang pasti Dengan Company surga public Mereka apa namanya Mereka punya Management information system Yang jauh lebih advance ya Dibanding sebelumnya Karena Dengan sistem tersebut Seluruh gerai terintegrasi Sehingga Seluruh aktivitas di Gerai yang berada di seluruh Indonesia Itu dapat melaporkan Laporan keuangan Maupun update Dari gerai tersebut Ini ya Dengan lebih efektif Ke headquarter Sehingga seluruh aktivitas Dapat di capture Dengan lebih akurat Oke Nah ini kelihatannya Berlaku juga Seperti fast food Seperti KFC juga sama ya Pak KFC juga sepertinya Mereka Setiap kali buka Cabang Mereka juga bisa melaporkan Day to day operationnya ya Betul Pak Ya karena sudah ada Management information system Yang cukup canggih lah Karena of course kan Oh Dan KFC juga kan Untuk Franchise-nya Itu kan Perusahaan yang listed Pak Under PT Fast Food Indonesia Fast Food ya Itunya kodenya Joint Venture Antara Salim dan Glyle Group Wow Itu Glyle Group ya Dan memang kita tahu Bahwa perusahaan cukup lama Dan kayaknya cukup Udah 10 tahun kali ya Pak ya Sekitar 10 tahunan ya Dia melantai ya Sekitar segitu Pak ya Dan kalau kita ngomong dari Sisi number of outlets Ya memang mereka punya presence Jauh lebih besar ya Ya Dan Kalau kita ngomong dari sisi Apa namanya Sisi Taste Itu ya Sangat diterima oleh Masyarakat Indonesia Pada umumnya Ya tapi Balik lagi kita bisa melihat bahwa Taste bukan jadi Alesan ya Kita gak IPO ya Bukan jadi alesan Karena kan biarpun Pizza mungkin bukan Makanan utama Ya tapi Karena kita ngomong fundamental Fundamental Bisnisnya works Bisnisnya works Punya valuasi baik Dan dia bisa Apa Bisa growthnya Menggunakan metode Exit strateginya Lewat IPO Nah ini Menurut saya adalah Pilihan yang sangat menarik Nah Pak Denny Kita ngobrol-ngobrol nih Pak Dari Pak Bapak sendiri Lihat IPO sendiri Industri mana sih Yang bisa diuntungkan Pak Menurut Pak Denny Dengan situasi yang hari-hari Apakah teknologi Gampang diuntungkan Dengan adanya IPO Pak Saya kira memang Kita kembali lagi Kepada tujuan IPO itu Sebenarnya Untuk apa sih ya Dan Saya juga sudah Banyak Mengatakan Di beberapa Interview-interview Bahwa Tidak semua Perusahaan itu Cocok untuk IPO Tapi Seandainya itu Memang cocok Itu Leveraging Faktor leveraging Itu akan sangat Berpengaruh sekali Artinya Perusahaan yang Relatif kecil itu Bisa Menjadi Sepuluh kali Bisa Bahkan kadang-kadang Bisa seratus kali Lebih besar Daripada Awalnya itu Semuanya karena Ada faktor leveraging Yang Yang dikaitkan Dengan IPO gitu Nah untuk Mengenai industri mana Yang paling cocok Untuk saat ini Sebenarnya Relatif sih ya Apakah kita mau bicara Saat-saat sekarang ini Atau Kita melihat Potensi ke depan Kalau kita melihat Potensi ke depan Apa namanya Katakanlah Di 2021 Sandainya memang Dari Perusahaan-perusahaan Saat ini Memang ada niat Untuk Untuk IPO Seyoknya Mereka melihat Potensi apa Yang sebenarnya Akan Terjadi Di tahun depan Di tahun 2021 Maupun 2022 Untuk populasi Yang sebesar Seperti Indonesia Jelas Perkembangan retail Di makanan Itu akan Tetap akan menjadi Yang apa namanya Akan menjadi Salah satu yang Akan tetap bertahan Karena itu adalah Kebutuhan primer Pada intinya Kemudian kedua Masalah energi Juga Dan ketiga Tadi yang Pak Yang Pak Disampaikan Yang berkaitan Semuanya dengan Teknologi Dan sekarang ini Mungkin Yang berkembang adalah Semua kegiatan Yang berkaitan Dengan payment Teknologi Payment Teknologi Itu Akan Merupakan The new normal Atau The new way Bahkan Sampai pasca Nanti Pandemi COVID-19 Juga Orang akan Lebih Nyaman Karena Sebelum Pandemi pun Juga Kita sudah Sudah Dibiasakan Dengan payment Cara payment Yang baru Dan Mungkin waktu Yang minggu lalu Yang kita Sampaikan Itu juga Sunyak oleh Bahkan di dalam Praktisi Industri telekomunikasi Waktu itu saya Sempat juga Ngobrol-ngobrol Dengan Pak Renakasali Maupun juga Pak Wimbo Santoso Yang beliau adalah Sebagai Ketua OJK Mereka sudah Antisipasi Bahkan Beberapa Fintech Fintech Itu juga Sudah Ber Banyak Yang sudah Memasuk Melihat IPO itu Sebagai alternatif Untuk Pembiayaan Dan Kemarin Juga Pak Adrian Gunadi Mengatakan Bahwa Aplikasi Oh sorry Pak Riz Winandi Juga Mengatakan Bahwa Aplikasi Untuk Masuk Agar mereka Bisa IPO Itu juga Hampir Sebagian besar Itu Fintech Jadi Lumayan Cukup Cukup Ini Cuma Disitulah Mungkin Perbedaan Dulu Kalau Pak Eric Mungkin Bisa setuju Juga Dalam hal Ini Kalau Dulu Kan Kita Perbankan Maupun Juga Di dalam Masuk Pasar Modal Itu Mereka Melihatkan Asset Base Jadi Sistem Akutansinya Itu Sangat Terfokus Kepada Aktiva Atau Asset Yang Diakuisisi Atau Dimiliki Oleh Perusahaan Sekarang Ini Kalau Kita Bicara Fintech Pada Intinya Atau Perusahaan-perusahaan Yang berbasis Teknologi Agak Sulit Karena Mereka Tidak Mempunyai Basis Asset Yang Besar Tapi Mereka Punya Intangible Asset Mempunyai Juga Valuasinya Itu Contohnya Gojek Sendiri Gojek Tidak Terlalu Banyak Asset Di Situ Tapi Valuasinya Itu Luar Bagaimana Menunturkan Valuasi Untuk Perusahaan Yang Memang Layak Untuk Go Public Oke Nah Ini Menarik Banget Buat Teman-teman Yang Memang Berkecimpung Di Dunia Teknologi Bahwa Memang Lifestyle Related Teknologi Related Lifestyle Itu Sangat-sangat Berpengaruh Pada Industri Dan Bahkan Memang Payment Gateway Atau Mungkin Payment Transaction Kita Tau Bahwa Ada Satu Perusahaan Namanya Melantai Dan Raise Fund Sekitar 89 Miliard Nah Ini Menarik Banget Ya Artinya Mereka Tidak Melakukan Jalur Yang Biasa Mungkin Lewat Visi Atau Venture Capital Tapi Malah Melakukan Via IPO Capital Market Betul Dan Mungkin Kalau Saya Boleh Tambahkan Ya Pak Memang Kalau Di Dalam Market Cap Yang Besar Itu Peranan Visi Maupun Private Equity Itu Akan Sangat Berperan Tapi Sekarang Sejak Adanya Dibukanya Papan Akselerasi Mungkin Dengan IPO Sudah Cukup Raising Fund Yang Mereka Butuhkan Jadi Tidak Lagi Membutuhkan Peranan Dari Model Ventura Dan Sebagainya Karena Itulah Mereka Cuma Ini Lama-lama Saya Lihat Di Pasal Model Ini Bisa Menjadi One Stop One Stop Service Nah Ini Menarik Berupa Terus Kenapa Pak Sorry Pak Denny Mungkin Kalau Saya Boleh Tambahkan Ke Poin Bapak Sekarang Ini Ada Yang Namanya Jadi Di IDX Ada Dua Dua Papan Satu Yang Pasti Namanya Papan Papan Utama Dimana All The Major Stocks Are Listed Tapi Sekarang Ada Kita Ada Papan Akselerasi Untuk Growth Companies Salah Satunya Yang Pasti Seperti Industri Fintech Maupun Industri Startups Dan Salah Satu Benefit Dengan perusahaan Perusahaan startup ini Listing di Papan Aselerasi Adalah Mereka Jadi Berbeda Dengan Perusahaan-perusahaan Konvensional Lainnya Mereka Tidak Perlu Menunjukkan Track Rokot Profit Jadi Kalau Saat Mereka Listing Itu Masih Lost Itu Tidak Apa-apa Dan Bursa Memperbolehkan Perusahaan Terusaha Listing Asalkan Mereka Dapat Menunjukkan Strategi Mereka Dapat Profit Kira-kira Tiga Sampai Empat Tahun Setelah Mereka Melantai Di Bursa Sehingga Menjadi Suatu Avenue Yang Sangat Sangat Strategis Untuk Perusahaan-perusahaan Listing Betul Dan Ini Sebenarnya Juga Menarik Karena Di Dalam Dunia Perbankan Kalau Saya ingat Saya itu Kan Mereka Selalu Melihatnya Dari 5C Apapun Perusahaan Kalau Mereka Mau Minta Pendanaan Sudah Pasti Yang Dibutuhkan Apakah Melihat Perusahaan Profitable Atau Tidak Kalau Perusahaan Tidak Profitable Apa Jaminan Mereka Untuk Bisa Memberikan Kredit Itu Jadi Ini Ini Suatu Paradigma Yang Sangat Baru Baru Sekali Dan Ini Benar-benar Merubah Bagaimana Sekarang Perusahaan Itu Bisa Mengakses Funding Dari Publik Dengan Cara Seperti Ini Wow Nah Ini Kita Lihat Bahwa Memang Ada Perubahan Market Dan Industrinya Masuk Ke IPO Nah Ini Dulu Mungkin Perusahaan Yang Basenya Lebih Kapital Market Sekarang Teknologi Yang Tanpa Dasar Aset Pun Tetap Bisa Berjalan Dan Diberikan Kesempatan Untuk Melantai Dan Membursa Ini Nah Kira-kira Buat Teman-teman Yang Di Luar Kota Ini Kita Suka Mendengar Apakah Ada Kasusnya Dimana Yang Melantai Di Bursa Itu Hanya Perusahaan Dari Jakarta Saja Atau Kota-kota Besar Atau Memang Ada Yang Dari Luar Kota Atau Second Tier City Ada Pak Pak Erik Kita Kira Second Tier City Wah Kalau Kita Ngomong Oke Keliatannya Koneksi Pak Erik Lagi Kurang Baik Juga Gak Apa Saya Bersama Pak Deni Yang Ada Di Solo Berbasis Solo Mereka Sudah Listing Di IDX Mereka Besis Solo Jadi Perusahaan Tersebut Gak Harus Berbasis Jakarta Untuk Listing Di Bursa Banyak Perusahaan Yang Besar Di Luar Kota Yang Memang Sudah Listing Di IDX Mungkin Pak Erik Masih Ingat Dulu Kita Pernah Ada Namanya Surabaya Stock Exchange SSX Oh Yes Yes Of Of Tujuannya Adalah Pada Waktu At The End Di Merch Dengan IDX Jakarta Stock Exchange Tadi kan Dulu kan Ada Jakarta Stock Exchange Ada Surabaya Stock Exchange Sekarang kan Udah Menjadi Indonesian Stock Exchange Udah Jadi IDX Atau Bursa Efek Indonesia Tapi Tapi Memang Waktu Itu Tujuannya Sebenarnya Untuk Mesosialisasi Pasar Modal Makanya Ada Di Surabaya Bahkan Waktu Sudah Ada Wacana Untuk Membuka Bursa Bursa Di Kota Lain Tapi Saya Tau Sampai Sejam Mana Malah Ini Jadi Sebenarnya Kalau Tadi Pertanya Pak Di Tidak Tidak Harus Dari Jakarta Justru Dari Seluruh Indonesia Cuma Disini Mungkin Gapnya Adalah Mengenai Apa Ya Familiarisasi Pengenalan Karena Tidak Kenal Makanya Tidak Sayang Makanya Di Dalam Hal Ini Kami Di IPO Strategy Academy Ini Kan Tujuannya Untuk Bisa Memberikan Edukasi Seluas Sampai Kelosok Kelosok Karena Itu Mereka Pun Juga Merupakan Ya Kandidat Membukan Juga Salah Satu Prospek Untuk IDX Untuk Bisa Juga Menghimpun Sampai Ke Ujung Kota Kota Maupun Di Tempat Di Daerah Pun Juga Dan Kalau Saya Boleh Tambahkan Ya Potensi Penetrasi Retail Investors Di Indonesia Sangat Besar Karena Kalau Kita Ngomong Dari Lagi Freeze Juga Ya Lagi Freeze Juga Ini Kan Beberapa Hari Ini Kalau Di Kompas TV Saya Melihat Ada Beberapa Masalah Investasi Bodong Investasi Ini Kan Lagi Lagi Cukup Menyorot Di Media Ini Salah Satu Yang Yang Boleh Dikatakan Yang Mempunyai Tingkat Supervisi Yang Tinggi Compliance Kepatuhan Mampu Kepatutan Adalah Justru Di Bursa Efek Indonesia Walaupun Masih Banyak Itu Apa Namanya Yang Yang Masih Kelemahan Tapi Intinya Paling Tidak Itu Bisa Mengurangi Adanya Fraud Maupun Bisa Mengurangi Adanya Juga Mungkin Insight Streaming Ataupun Hal Hal Lain Yang Sebenarnya Tidak Sehat Dan Ini Bisa Menjaga Untuk Para Investor Yang Tadi Pak Erik Menyampaikan Bahwa Di Retail Ini Justru Peluangnya Sangat Besar Sekali Tapi Karena Kita Tidak Mengerti Mengenai Bagaimana Investasi Saham Itu Karakternya Atau Bagaimana Caranya Sehingga Mungkin Orang Masih Masih Agak Sungkan Masuk Kedunia Pasar Modal Bersama Dengan Pak Denny Dan Pak Erik Budiman Jadi Pak Denny Juga Merupakan Investor Relation Advisory Membantu Perusahaan-perusahaan Sebelumnya Pengalamannya Sedikit Boleh Diterita Pak Denny Terima kasih Pak D Mungkin Bagi Teman-teman Yang Belum Sempat Kita Kenalan Saya Sebenarnya Masuk Ke Perusahaan TBK Sejak Tahun 2000 Sebagai Cooper Secretary Dan Memang Latar Belakang Saya Memang Banyak Di Cooper Secretary Ini Makanya Di dunia Pasar Modal Itu Udah Benar-benar Udah Ini Banget Udah Mengelihat Sampai Juga Pada Waktu Kita Krisis Dan Sebagainya Di 98 Pun Juga Pada Saat Itu Juga Mempengaruhi Juga Sampai Sampai Pertengahan Tahun 2000 Kemudian Mungkin Yang Yang Menjadi Boleh Dikatakan Career Break Nya Career Break Nya Itu Terjadi Waktu Saya Masuk Ke PT Telkom Di Pertengahan Tahun 2000 Itu Benar-benar Lagi Momentum Yang Bagus Bagus Banget Bahwa Bahwa Indonesia Pertama Pertama Kali Ada Perusahaan Yang Termasuk Fortune 500 Mungkin Fortune 1000 Tepatnya Dimana Market Cap Perusahaan TBK Ini Bisa Mencapai Sampai Antara 20 Sampai 25 Miliard Dollar Itu Banyak Yang Megang Saham Baik Yang Dari Luar Negeri Maupun Dalam Negeri Itu Sangat Beruntung Sekali Karena Pada Waktu Itu Pas Di Tengah Tengah Nya Itu Kami Melakukan Banyak Kegiatan Disitu Dan Akhirnya Saya Kembali Ke Perbankan Dan Habis Itu Karir Terakhir Saya Kembali Di Telekomunikasi Tapi Di Perusahaan Berbeda Jadi Saya Memang Hidup Dan Dibesarkan Di Dalam Dunia Pasar Modal Pak Padi Dan Sekarang Ini Mungkin Katakanlah Sudah Tidak Aktif Lagi Di Dalam Dunia Koperat Tapi Misinya Adalah Bagaimana Bisa Membantu Banyak Perusahaan Perusahaan Startup Medium Yang Ingin Menjajaki Perjalanan Untuk Mendapatkan Go Public Atau IPO Itu Karena Saya Melihat Banyak Sukses Story Lebih Banyak Sukses Story Daripada Fail Story Perusahaan Perusahaan Ini Yang Bergerak Disitu Mudah Mudahan Dengan Lata Belakang Kami Ini Maupun Pak Eric Itu Kita Bisa Membantu Juga Perusahaan Perusahaan Terutama Yang Yang Ingin Masuk Ke Papan Menengah Dan Papan Akselerasi Disitulah Kita Bisa Banyak Membantu Mereka Ini Ya Ini Menarik Banget Karena Pengalaman Pak Denny Saya Lihat Sangat Kental Di Dunia BUMN Yang Going TBK Atau Going Public Listed Ada Bedanya Gak Apakah Pak Eric Juga Tau Ada Bedanya Antara Going Public Listed Dari Sisi BUMN Atau Perusahaan Swasta Kalau Menurut Pak Denny Dulu Gimana Oke Saya Dulu Untuk BUMN Karena BUMN Menarik Ini Banyak Stakeholder Jadi Yang Stakeholder Itu Dari Sisi Pemerintah Banyak Kebetulan Kalau Kita Ambil Dari Perbankan Itu Departemen Keuangan Bank Indonesia Dulu Namanya Bapak Pamp Sekarang OJK OJK Iya Dan Juga Dari Menek BUMN Itu Banyak Sekali Yang Berkepentingan Jadi Belum Lagi Kita Punya Pemegang Pemegang Saham Baik Yang Di Dalam Negeri Maupun Di Dua Negeri Kebetulan Banyak Perusahaan BUMN Ini Saya Nggak Tahu Seperti Sekarang Saya Harus Lihat Ininya Mungkin Administrasi Efeknya Atau Ciri Khas Daripada Ininya Pemegang Saham Tapi Sudah Cukup Lama Perusahaan Perusahaan Luar Negeri Itu Mempunyai Minat Yang Cukup Tinggi Untuk Masuk Ke Secondary Market Sehingga Mereka Menguasai Apa Namanya Porsi Daripada Saham Publik Itu Dikuasai Oleh Asing Pak Jadi Itu Ciri Khas Daripada Ini Apalagi Yang Sedang Berkembang Itu Mereka Punya Minat Ke Pasar Modal Di Indonesia Karena Kita Punya Dinamika Fluktuasi Daripada Apa Ya Mungkin Daripada Kinerja Itu Membuat Mereka Terangsang Dengan Andanya Fluktuasi Yang Cukup Volatile Itu Adalah Ciri Khas Daripada Terutama Mereka Yang Investor Yang Suka Dengan Emerging Markets Dan Indonesia Itu Sejak Kita Sudah Masuk Investment Grade Sovereign Investment Grade Itu Mereka Berduin Ingin Bahkan Mungkin Sekarang Ini Ya Mungkin Indeks Harga Harga Saham Gabungan Mungkin Lagi Menurun Ya Sekarang Ini Ada Beberapa Yang Ini Tapi Justru Itu Kalau Melihat Dari Historis Ini Adalah Kesempatan Mereka Untuk Mengambil Alih Yang Cukup Banyak Dan Kembali Lagi Kepertanyaan Pak Di Itu Mereka Justru Apa Namanya Mereka Mengambil Saham BUMN Ini Sebagai Asuransi Mereka Karena Disitu Ada Ada Pemerintah Mereka Akan Diselamatkan Dibandingkan Dengan Perusahaan Swasta Nasional Itu Apa Namanya Itu Sebagai Second Tier Yang Paling Pertama Adalah Perusahaan BUMN Ataupun Yang Ada Porsi Pemerintah Itu Itu Selalu Menjadi Salah Satu Kriteria Utama Dari Pemegang Saham Yang Masuk Sekundary Maka Di Pasal Modal Pak Oke Ini Menarik Banget Kalau Dari Pak Eric Kira-kira Ada Bedanya Dari Perusahaan BUMN Untuk Going IPO Dan Swasta Going IPO Lebih Susah Mana Pak Pak Erick Are you There Halo Pak Erick Ya Keliatannya Pak Erick Delay Ini Iya Agak Delay Ya Oke Dengar Dengar Halo Pak Erick Can you Hear Us Ya Saya Dengar Pak Saya Mungkin Mau Tambahkan Kepada Ini Jelasannya Sangat Komprehensif Tapi Yang Pasti Salah Satu Alasan Dimana A lot Of These Emerging Market Investors Maupun Itu Dari Asia Eropa Maupun Amerika Senang Dengan Stok IDX Listed Stoks Karena Negara Indonesia Adalah Negara Yang Dengan Jumlah Populasi Yang Terbesar Di Dunia Sehingga Yang Namanya Consumption Itu Didrive Oleh Pasar Domestik Jadi sehingga Kebergantungan Mereka Terhadap Investor Asing Tidak Sebesar Negara Lain Sehingga Yang It's a domestically Driven Economy Yang Sangat Resilient Sehingga Itu Sangat Menarik Untuk Investor Publik Ini Yang Berasal Dari Luar Negeri Untuk Invest Di Saham Indonesia Jadi Kalau Kita Lihat Dan Saya Sangat Setuju Sama Apa Yang Pak Denny Bilang Karena Kalau Kita Ngomong Emitan Emitan Besar Pelkom Indosat CIMB Dimana Pak Denny Used to be The corporate secretary Dan investor relations Mayoritas Kepemilikan Di DPS Daftar Adalah investor Asing Walaupun Investor Lokal Juga Presence Cukup Besar Di Emitan Emitan Tersebut Jadi Oke Malam ini Kita Agak sedikit Nge-lag Teman-teman Technically Tapi Kita Akan Tetap Ada Untuk IPO SME Blueprint Ini Biar Teman-teman Juga Bisa Melakukan Informasi Kita Akan Ada Hari Sabtu Di IG Saya Dengan Pak Denny Dan Pak Eric Budiman Jadi Stay Tune In My IG Supaya Bisa Ngobrol Jam 9 Pagi Kita Juga Punya Program Bapak Mempersiapkan Program Untuk Teman-teman Yang Ingin Belajar Lebih Dalam Selama Satu Hari Tentang IPO Roadmap Ini Seperti Apa Program Boleh Diceritakan Pak Mau Pak Eric Atau Siapa Boleh Pak Denny Mau Nanti Saya Bisa Tambahkan Boleh Ini Menarik Sekali Jadi Goal Dari Program Bapak Ini Apa Seperti Yang Kita Sampaikan Dari Awal Itu Sebenarnya Kita Kan Adalah Untuk Membantu Juga Untuk Bagaimana Para SME Di Indonesia Ini Bisa Juga Melihat IPO Bukan Sesuatu Yang Menyeramkan Karena Kita Bisa Mengerti Pasti Ada Pertanyaan Pertanyaan Salah Satu Pertanyaan Saya Tidak Gerti Gimana Caranya Untuk IPO Kira Kira Ini Biayanya Berapa Atau Prosesnya Ribet Tidak Itu Pasti Pasti Akan Banyak Menjadi Pertanyaan Pertanyaan Ini Salah Satu Yang Saya Sering Dapat Juga Yang Mereka Yang Mau IPO Gimana Kalau Tiba-tiba Tidak Sukses Tidak Jadi Ini Gimana Apakah Itu Akan Mengganggu Bisnis Kita Atau Tidak Saya Kira Itu Hal-hal Yang Sangat Wajarlah Kalau Ada Kekuateran Kekuateran Seperti Itu Nah Kita Juga Apa Namanya Membuat Suatu Program Namanya IPO X Fast Track Ini Alah Tujuannya Ini Hanya Program Satu Hari Dan Kita Akan Lakukan Secara Online Dimana Kita Para Direksi Direksi Atau Pemegang Saham Yang Ingin Membawa Perusahaannya Masing-masing Ke Ajang IPO Dan Kita Akan Belajar Beberapa Pertama Mengenai Kita Melihat Dulu Apa Sebenarnya IPO Itu Apa Yang Dibutuhkan Yang Kita Harus Lakukan Di Dalam Go Setting Di Dalam Hal-hal Yang Berkaitan Dengan Compliance Dan Sebagainya Itu Bagian Pertama Mungkin Untuk Bagian Kedua Saya Serahkan Kepada Pak Eric My Partner Untuk Menjelaskan Program Keduanya Di IPO Itu Saya Berkaitan IPO Mindset Ya Oke Jadi Oke Mungkin Saya Lanjutkan Dua Topik Lagi Yang Kita Akan Cover Adalah Terkait IPO Strategy Jadi Apa Aja Yang Company Butuh Yang Butuh Dilakukan Untuk Perusahaan Go Public Yang Pastikan Ada Yang Namanya Investor Targeting Jadi Si Calon Emittance Harus Tahu Kira-kira Institusi Mana Yang Akan Ditarget Itu Apa Kait Institusi Lokal Asing Maupun Retail Investors Nah Itu Kan Salah Satu Strategi Yang Ini Yang Kita Akan Set Terus On The Other Hand Kita Juga Harus Tahu Seberapa Besar Apa Yang Nam Apa Apa Objektif Of The IPO Apakah Itu Untuk Deleveraging Apakah Itu Untuk Raise Expansion Capital Atau Untuk Marketing Strategy Jadi Purely Untuk Compliance Purposes Marketing Jadi Hal-hal Seperti Ini Akan Kita Diskusikan Di Workshop Yang Akan Kita Lakukan Terus Sama Last Topic Yang The Last Chapter Adalah Perkait IPO Blueprint Jadi Dan Apa Yang Apa You Will Learn Out Of Topic Jadi Lebih Ke Strategi Dan Goal Yang Terasosiasi Dengan IPO Proses Marking Which Marks The Turning Point In Your Company Life And You Need To Be Ready For That Karena Yang Namanya Rewards Yang Suatu Emitan Itu Dapat Yang Dapat Ini Dapat Capai Dengan Goal Public Itu Can Be Quite Significant Asal Kita Plan Plan It Well Jadi Yang Namanya Proses IPO Planning Itu Bukan It's Not a Matter 1-2 Minggu Kita Butuh Waktu 6-12 Bulan Bahkan 2 tahun Sehingga Yang namanya Goal Setting Dalam IPO Proses Itu Menjadi Proses Yang Sangat Krusial Sebelum Company Itu Bisa Melantai Di Bursa Jadi Yang Namanya Homework Dalam Hal IPO Preparation Menjadi Hal Yang Sangat Sangat Critical Tidak Yang Tidak Yang Yang Pasti Seperti Yang Pak Deni Dan Pak Deni Bilang Biaya Yang Akan Dikeluarkan Oleh Suatu Calon Emiten Untuk Go Public Tergantung Dari Sizenya Sehingga We all Want To Make The Best Use Of This Strategic Opportunity Sehingga Benefit Yang Dapat Di Accrue Oleh All The Stakeholders Dapat Signifikan Cukup Signifikan Dan Akan Memberi Manfaat Yang Sangat Baik Untuk Seluruh Pemegang Kepentingan Oke Dan Yang Membedakan Dengan Cara Biasanya Seperti Apa Caranya Kalau Orang Mau IPO Yang Pasti Sorry Pada Ini Sorry Pak Oke Gimana Pak Kalau Saya Lihat Saya Iseng Lihat Saya Google How To Go IPO IPO Process Apapun Yang Berkaitan Dengan Saya Google Semuanya Hampir Sebagian Besar Daripada Apa Yang Disarankan Oleh Siapapun Kalau kita Google Itu Mereka Pasti Mengatakan Pertama Adalah Menunjuk Underwriter Menunjuk Investment Bank Oke Yang Bedanya Dengan Kita Adalah Kita Mengatakan Sebelum Sebelum Kita Menunjuk Investment Bank Sebelum Kita Menunjukkan Underwriter Sebelum Kita Menunjukkan Siapa Siapa Pertama Adalah Kita Harus Membekali Dulu Dengan Pengetahuan Kita Ibaratnya Kalau kita Ke dokter Kita Sudah Tahu Ada Sesuatu Pastikan Kita Harusnya Lebih Tahu Dari Dokter Paling Tidak Kita Google Google Ini Apa Penyakitnya Atau Ini Keluhannya Simptomnya Apa Nah Ini Kita Kita Juga Ingin Ibaratnya Memberikan Bekal Dengan Pengetahuan Kompetensi Maupun Keterampilan Sebelum Kita Menunjuk Para Investment Banker Jadi Pertama Adalah Seperti Yang Pak Eric Menyampaikan Kita Harus Tahu Dulu Apa Sebenarnya Tujuan Kita Mau IPO Dan Itu Yang Hanya Bisa Menjawab Pertanyaan Itu Adalah Kita Sendiri Dan Kita Harus Dan Itu Harus Ditentukan Oleh Sebuah Tim Diri Yang Bisa Mengkaji Apakah Itu Tim Terdiri Dari Satu Orang Atau Dua Orang Atau Lebih Itu Terserah Masing-masing Tapi Kita Harus Menentukan Apa Si Sebenarnya Yang Kita Inginkan Apakah IPO Benar Atau Enggak Ibaratnya Kita Mau Nikah Benar Enggak Nih Kalon Nih Nanti Lagi Mau Ada Nikah Nih Berarti Saya Tambah Ini Kepada Ini Terkait Gimana Kita Seleksi Investor Banker Itu Yang Pasti Salah Satu Requirement Adalah Investor Yang Kita Tuju Nah Let's Say Kalau Kita Ngomong Emiten Yang Significant Contohnya Kayak PT Yang Paling Recent PT Unicham Indonesia Yang Merupakan Joint Venture Antara Unicham Jepang Dan Group Sinarmas Dan Mereka Listing Di IDX Itu Listing Kedua Setelah Tokyo Nah Kalau Kita Sudah Ngomong Institusi Sebesar Itu Mereka Yang Pasti Mau Target Investor Investor Yang Apa Namanya Investor Yang Significant Nah Itu Bisa Investor Asing Maupun Lokal Nah Itu Tergantung Jadi Let's Say Kalau Memang Fokus Dari Mereka Let's Say Mau Mengguide Investor Global Yang Dari Luar Negeri Yang Pasti Yang Harus Investor Asing Ya Let's Say Credit Swiss UBS UBS Karena Memang Relasi Mereka Di Di Liga Investor Investor Emerging Markets Global Yang Basenya Memang Di The Global Financial Hub Seperti New York London Hongkong Singapura Nah Tapi Kalau Kita Let's Say Mau Target Institusi Lokal Atau Let's Say Institusi Lokal Yang Let's Say Government Pension Funds Let's Say Dana Pension Sabri Atau Pelindo Nah Itu Kita Harus Target Kita Harus Strategize Dengan Menunjuk Investment Bank Investment Bank Yang BUMN Let's Say Dana Reksa Bahana Seleksi Investment Bank Tergantung Dari Investor Yang Kita Tuju Karena Setiap Investment Bank Mempunyai Client Pool Yang Berbeda Tergantung Dari Coverage Dan Ekspetase Masing-masing Sehingga Untuk Bagian Ini Kita Harus Sangat Sangat Apa Namanya Kita Harus Sangat Sangat Careful Waktu Planning Sehingga Kalau Kita Ngomong Emiten Besar Yang Market Cap Nya Let's Say Over Billion Mereka Pada Umumnya Memiliki Dua Sampai Tiga Underwriter Yang Bisa Membawa Investor Dari Berbagai Sisi Maupun Itu Asing Lokal Maupun Regional Jadi Sudah Sangat Common Untuk Perusahaan Menunjuk Tiga Underwriter Dari Background Yang Berbeda Let's Say Mandiri CLSA Dan UOB Misalnya Nah Itu Sudah Mencakup Investor Rich Yang Berbeda Sehingga At the end Itu Membawa Suatu Exposure Yang Besar Sekali Terhadap Emiten Kalau Saya Boleh Tambahkan Itu Mungkin Bagi Yang Baru Pertama Kali Dengar Itu Udah Bahasa Bulan UOB Makanya Kita Bicara Dulu Makanya Tujuan Saya Amat Eric Ini Dengan Pak Di Kita Memberikan Inilah Apa Suatu Pengenalan Suatu Gambaran Suatu Color Apa Makanya Tujuan IPO Itu Harus Mateng Dulu Sebelum Orang-orang Yang Mahal-mahal Ini Ditunjuk Sebelum Orang-orang Yang Ini Karena Once Kalau Kita Ngikuti Apa Yang Dikatakan Oleh Apa Yang Kita Lihat Di Google Pertama Adalah Menunjuk Underwriter Bisa Saja Underwriter Terlalu Canggih Padahal Kita Cuma Mau Raise Berapa Mungkin Mau Raise 20 Bio Rupiah Atau 20 Milyar Atau 10 Mungkin Bisa Hanya 5 Milyar Gitu Ya Kan Gak Perlu Yang Terlalu Canggih Canggih Seperti Itu Pak Erik Adalah Kita Harus Menentukan Keuntungan Dan Benefitnya Dan Risikonya Apa Untuk IPO Ini Itu Harus Jelas Dibandingkan Apa Nih Opsi-opsi Lain Kumpamanya Kalau Kita Mau Pakai Perbankan Ya Mau Sampai Berapa Lama Kita Membayar Bunga Dan Sebagainya Antara Bunga Dan Biaya-biaya Perbankan Belum Lagi Juga Pajak Dan Sebagainya Itu Harus Diperhintukan Itu Yang Namanya Risk And Reward Baru Dari Situ Kita Bisa Menentukan Kira-kira Siapa Seperti Apa Underwriter Yang Kita Akan Tunjuk Dan Profesor Penunjang Seperti Siapa Karena Di Papan Akselerasi Tidak Perlu Akutan Publik Itu Akutan Terdaftar Betul Tapi Tidak Perlu Akutan Yang Publik Yang Artinya Akutan Yang Memang Di Di Bursa Efek Karena Ada Beberapa Akutan Akutan Itu Memang Mempunyai Suatu Listing Daftar Nama-nama Yang Mereka Diakui Apalagi Kalau Bercara Dengan Audit Hanya Beberapa Saja Dan Kalau Mbak Bini kita Mainnya Di Papan Akselerasi Mungkin Cukup Nanti Perubahan Nanti Sistem Akutansinya Yang Tadi Cash Basis Menjadi Akru Basis Nanti Penyajian Laporannya Juga Standar Dengan Apa Yang Diminta Oleh Bursa Efek Indonesia Maupun OJK Supaya Nanti Itu Lambat Laun Bisa Juga Dibaca Oleh Para Investor Dan Itulah Kita Juga Pelan-pelan Kita Juga Memberikan Bekal Kepada Mereka Bagaimana Menyusun Laporan Keuangan Yang Baik Nanti Juga Kalau Agak Lebih Canggih Nanti Kita Bisa Ajak Teman-teman Yang Mengenal Dengan Valuation Yaitu Menentukan Kira-kira Berapa Perusahaan Kita Dinilai Oleh Luar Itu Membutuhkan Agak Lebih Canggih Lagi Itu Perlu Financial Modeling Itu Tidak Bisa Dilewati Kalau Sudah Financial Modeling Itu Kelas Khusus Lagi Kelas Yang Lebih Intensif Lebih Dalam Dan Kalau Ownernya Atau Foundernya Tidak Suka Dengan Angka-angka Lebih Baik Diserahkan Aja Kepada Direktur Keuangannya Atau Mungkin Manager Accounting Atau Finance Gitu Karena Itu Murni Angka-angka Itu Banyak Statistik Disitu Main Dan Sebagainya Karena Financial Modeling Agak Ribet Tapi Untuk Kelas Yang Kita Nanti Akan Kita Kenalkan Dengan Fast Track Program Itu Paling Tidak Kita Kalau Sudah Keluar Dari Situ Kita Tidak Terlalu Bego Bego Amat Jadi Kalau IPO Paling Tidak Sudah Bisa Agak Ngerti Gimana Cara Bahasanya Gimana Cara Penyampaian Nya Gitu Apalagi Buat Teman-teman Yang Di Daerah Yang Gak Biasa Dengan Itu Paling Tidak Kita Sudah Agak Lebih Mengenal Dan Kita Sudah Bisa Diajak Ngomong Kita Ngajak Ngobrol Dengan Para Underwriter Profesi Penunjang Itu Baru Setelah Itu Baru Kita Bisa Masukin Aplikasi Aplikasi Untuk Pengajuan Ke OJK Atau BI Jadi Ini Semuanya Yang Kita Lakukan Ini Benar-benar Step By Step Kita Lakukan Pak Supaya Mereka Itu Bisa Lebih Nyaman Dan Lebih Lebih Apa Ya Mungkin Tidak Kagok Kalau Bicara Masalah IPO Betul Enggak Pak Eric Kira-kira Apa Lagi Pak Eric Setuju Sekali Sama Yang Pasti Dengan Kita Membawakan Kursus Ini Kita Akan Benar-benar Kita Akan Pila Jadi Poin-poin Apa Saja Yang Memang Sangat Krusial Yang Harus Kita Yang Harus Di Follow Oleh Setiap Calon Emiten Untuk Untuk Go Public Dan Kita Yang Pasti Kita Gak 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 Bagaimana Cuman Yang Pasti Kita Akan Provide Highlight Maupun Strategy Untuk Sebuah Emiten Dapat Go Public Dan Kalau Kita Ngomong Kompleksitas Yang Pasti Proses IPO Seperti Yang Kita Tau Ya Bukan It's Not You know Bukan Proses Yang Kita Dapat Capai Dalam Waktu Satu Dua Bulan Itu Bisa Can Be Very Time Consuming Dan Can Be Quite Challenging Juga Karena Itu Yang Pastikan Kalau Kita Ngomong Dari Seluruh Pemangku Kepentingan Itu Kan Bukan Hanya Bursa Tapi Banyak Kita Koordinasi Dengan Lawyer Dengan Akuntan Dengan OJK Dan BAE Dan Sehingga Proses Ini Dapat Menjadi Suat You know It Can Be Quite Apa Namanya Time Consuming Sehingga Penting Sekali Untuk Management Dari Sebuah Calon Emiten Untuk Dapat Di Brief Dan Di Equip Oleh Informasi Yang Memang Dibutuhkan Untuk Sebuah Emiten Dapat Co-public Karena Walaupun Memang Ada Beberapa Informasi Yang Kita Bisa Dapatkan Di Di World Wide Web Tapi Yang Banyak Real Life Real 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 Examples Yang Yang Tidak Tersedia Dan Yang Pasti Dari Pengalaman Saya Dan Pak Deni Kita Ingin Share Ke Teman-teman Calon Emiten Yang Ingin Melantinya Di Bursa Selama Ini Di Pasar Modal Ya Oke Thank you Pak Deni Pak Erik Jadi Saya Sampai Sarankan Untuk Teman-teman Baru Saja Dari Operator Kami Shetsen Buat Teman-teman Bisa Baca Di Comment Kalau Mau Bergabung Informasinya Kita Punya IPOX Telegram Group Jadi Buat Yang Ingin Tanya Lebih Lanjut Akan Diberikan Kurikulum Nanti Bentuknya Mungkin Ada Web Atau Proposalnya Tapi Intinya Buat Teman-teman Yang Hari Ini Ikutan Bisa Belajar Lebih Banyak Kalau Saya Percaya Bahwa Anda Mau Nyetir Mobil Anda Harus Tujuannya Dan Anda Harus Tahu Kendaraannya Cara Bawa Kendaraannya Jadi Teori Itu Sama Pentingnya Dengan Anda Berpraktek Jadi Kalau Anda Mau Masuk IPO Tapi Tahu Caranya Tahu Bahasa Bahasanya Yang Pasti Terjadi Navigasinya Akan Salah Nah Disini Dibantu Oleh Pak Denny Dan Pak Erik Budiman Sehingga Anda Mendapatkan Informasi Yang Jelas Dan Juga Tidak Salah Karena Mereka Memang Melakukan Day To Day Dan Memang Pengalamannya Sangat Luas Dan Saya Percaya Bahwa Teman-teman Tidak Dapatin Ini Di Market Karena Ketika Kami Ngobrol Pun Kita Lihat Begitu Banyak Orang Yang Bingung Mereka Membaca Website IDX Tidak Update Dan Juga Bingung Mau Mulai Dari Mana Ketika Ada Banyak Due Diligence Mereka Bentok Akhirnya Lama-lama Tidak Jadi IPO Malah Jadi Bingung Ini Pak Denny Dan Pak Erik Meluangkan Waktu Mereka Kalau Anda Meng-hire Orang-orang Seperti Ini Biasanya Sangat Mahal Dan Biaranya Bahkan Sangat Murah Menurut Saya Anda Tidak Akan Kehilangan Arahan Karena Nantinya Lebih Mahal Lagi Kalau Anda Mencoba Dan Salah Dan Anda Membuang Waktu Dan Membuang Biaya Sangat Besar Dan Ketika Anda Berurusan Dengan Underwriter Saja Itu Tidaklah Biayanya Sekali Bayar Selesai Karena Itu Ada Biaya Bulanan Dan Saya Sarankan Teman-teman Yang Benar-benar Ingin Belajar IPO Ini Dilakukannya Secara Online Pak Denny Dan Pak Erik Iya Betul Belom Halo Pak Sorry Pak Adi Halo Halo Tanggal Tanggal Berapa Kita Akan Lakukan Apa Namanya Program Ini Di Tanggal Masih Ya Tanggal 29 Agustus 29 Agustus Hari Sabtu Hari Sabtu Kita Santai Saja Apa Namanya Kita Akan Lebih Interaktif Ini Ibaratnya Tidak Seperti Apa Ya Seperti Lecturing Gitu Karena Kita Menghendaki Adanya Feedback Gitu Dan Benar-benar Tujuannya Kita Adalah Setiap Peserta Yang Ikut Di Dalam Fast Track IPO Master Ini Adalah Mereka Bisa Keluar Agak Lebih Lebih Nyaman Dan Lebih Percaya Diri Dan Sudah Bisa Mulai Menjajaki Apa Hal-hal Yang mereka Harus Lakukan Seandainya Mereka Ingin IPO Tanpa Mereka Harus Hire Lawyer Underwriter Konsultan Apapun Profesi Profesi Penunjang Yang Semua Yang Berkaitan Dengan Ini Jadi Kita Juga Akan Memberikan Beberapa Kiat-kiat Tips Dan Juga Ada Checklist Kalau Tadi Yang Pak Erik Sampikan Kalau Kita Mau Seleksi Seorang Underwriter Apa Saja Kira-kira Kriteria Mana Yang Lebih Cocok Begitu Kita Mungkin Tidak Akan Rekomen Tapi Kita Paling Tidak Bisa Memberikan Kualifikasi Atau Checklist Yang Bisa Dipegang Oleh Semua Perserta Sehingga Mereka Bisa Menentukan Sendiri Siapa-siapa Saja Yang Mereka Akan Pilih Maupun Juga Para Para Apa Ya Mungkin Konsultan Hukum Maupun Juga Nanti Kita Menjelaskan Di OJK Maupun Di Bursa Efek Indonesia Siapa Saja Nanti Mereka Akan Berinteraksi Karena Nanti Suatu Saat Para Owner Juga Akan Di Interview Dan Mereka Juga Akan Ditanya Dan Kira-kira Apa Saja Yang Mereka Akan Ditanya Dan Sebagainya Itu Memang Proses Yang Setiap Perusahaan Yang Lalu-lalu Juga Dilakukan Jadi Kita Di situ Tujuannya Untuk Memberikan Sebanyak Value Atau Nilai Sebanyak Mungkin Sehingga Tujuannya Adalah Bahwa Yang Tadi Yang Mungkin Merasa Tidak Tidak Tau Banyak Mungkin Masih Banyak Pertahan Sampai Pada Akhirnya Mereka Bisa Agak Lebih Lebih Confident Lebih Tau Apa Yang Mereka Harus Lakukan Dan Mereka Juga Yang Paling Penting Tau Apa Yang Mereka Harus Tanya Korang Lebih Seperti Itu Pak Di Luar Biasa Pak Denny Dan Pak Eric Thank you For Tonight Saya Berharap Teman-teman Kalau Memang Ada Pertanyaan Silahkan Koordinir Nanti Akan Saya Sampaikan Juga Kepada Pak Denny Dan Pak Eric Dan Mungkin Teman-teman Bisa Dapat Gambaran Lebih Lanjut Saya Sarankan Tanggal 29 Agustus Teman-teman Bisa Join Bersama Pak Denny Dan Pak Eric Nanti Soal Harga Akan Ada Informasi Lebih Lanjut Tapi Kalau Tertarik Bisa Bergabung Dulu Di Grup Telegram Yang Telah Saya Masukkan Kedalam Tadi Buat Anda Yang Memang Ingin Mencari Dana Untuk Membuka Gerai Lebih Banyak Contohnya Pizza Hut Atau KFC Bahkan Bisa Menggunakan Metode Seperti IPO Ini Untuk Raise Fund Juga Kalau Anda Bergerak Di Bidang Bisnis Teknologi Stand-up Ini Merupakan Salah Satu Jawaban Sehingga Anda Tidak Perlu Menemukan Visi Atau Venture Capital Tapi Bisa Saja Exit Melalui Jalur IPO Tapi Untuk Mengetahui Ini Semua Tentunya Perlu Tahu Mana Arahan Yang Benar Saya Sarankan Untuk Ikutan Acara Ini Yang Hanya Sehari Pak Eric Dan Pak Ini Tanggal 29 Saja Dari Pagi Dan Anda Akan Mendapatkan Informasi Yang Mereka Buka Buka Karena Kita Waktunya Sangat Terbatas Anda Dan Informasi Ini Memang Kemana Mana Kita Tadi Ngobrol Banget Tapi Saya Percaya Nanti Tanggal 29 Anda Akan Kebuka Pemikirannya Saya Aja Ngobrol Sama Keduarkan Saya Ini Saya Belajar Banyak Sekali Jadi Saya Belum Tahu Nanti Saya Juga Expect To Join The Event Untuk Bisa Belajar Lebih Banyak Lagi Oke Teman-teman Terima kasih Sebelumnya Kalau Mau Ikutan Kita Akan Ada IG Live Di Sabtu Buntutnya Biar Bisa Nanya Lebih Banyak Lebih Intim Lebih Personal Session Kemarin Saya Sudah Melakukan Bersama Pak Denny Besok Mungkin Kita Lakukan Bersama Pak Eric Dan Mungkin Ditemani oleh Pak Denny Behind the Scene Biar Bisa Ngobrol Lebih Banyak Terima kasih Sebelumnya Teman-teman Saya Di Ferdinand LiveX Academy Salam Sukses Salam Maju Terus Pandang Mundur Maju Kita Ciptakan Bisnis Yang Memberikan Manfaat Lebih Banyak Sukses Semuanya Terima kasih Terima kasih